iPad Air 5, keluaran 2022. Terus yang baru datang, masih segel. Jadi kita mau unboxing nih. Ini video unboxing pertama. Jadi ya, mari kita unboxing. Masih di segel gitu sih. Ceritanya aku beli ini tuh karena pengen coba menekuni hobi sih, gambar-gambar gitu sih. Banyak yang saja sebenarnya beli iPad Pro aja, cuman kayak ya liat budget juga kan. Wah, jadi yang ini aku pilih warnanya space grey. Ini yang 64 gigs wifi. Oke, kalau Apple produk masih origen katanya. Ini bukanya kayak gini nih. Wah, oke. Oh, terus excited aja sih. Ini kayak yang after hardworking, ya kan kerjain pake project-project itu, finally I deserve to buy this thing tuh. Kita buka. Sudah susah ya. Oke, harus di-cut drop bener dah. Ah, lama bener ya. Buka ini aja udah kayak hampir 2 menit dulu. Oke, sudah terlalu udah luka. Oke, udah luka nih. Wah, sebenernya udah dipake nih. Wah, tipis juga. Ini bukannya. Ini bukannya. Cepat. Ini kan. Yang bakal pinggulnya nggak cakep. Wah. Jadi sebenernya kalau misal iPad Air ini kan warna warni ya, macem-macem. terus yang apa ya yang bisa itu bakal biru cuman karena aku tipe orang yang enggak apa sukanya warna-warna yang casual jadi aku pilih yang space kering Oke kita taruh dulu di box-nya ada pajak ini gede sandal sih kalau iPad wadah menu ya kalau kami terus sih kita juga sih ini juga ada stickernya cupik jadi itu aja sekarang ini produknya dapetnya dari Singapura atau di sini dari Taiwan jadi ini menaruh ke plug-nya juga sih chargernya jadi chargernya yang luarnya tapi defense di negara-negara ini juga terus ada UBSBC chargernya ini ada di kawajah sih oke, aku gak tahu akan dimongga ini iPad-nya aku beradab juga sih oke nah, terus sekarang mau juga buka unboxing aksesorisnya yang udah terbeli jadi di sini aku ada Apple Pencil 2 jadi ini memang yang kompatibel sih dari produk-produk Apple ini Ori, kalo ini kan aku belinya di official website-nya nah kalo yang ini itu aku belinya terpisah, aku beli di Lazada soalnya ini kan dapetnya pake student price cuman kalo yang ini dapet student price pun juga masih ya gak mahal cuman ini bisa lebih, pas itu dapet sale sih lebih murah dapetnya ya sekitar tidak lumayan lah jadi ini udah tak unboxing sebelumnya ini Ori, kita lihat ya di pencil Apple ini ada apa aja ya kayak biasa lah ya mirip-mirip sama yang tadi ini ada apa namanya kayak panduan, upcoming gitu-gitu lah intinya Apple Pencil 2 or second generation so dia banyak rekomen kalo misalnya mau untuk gambar desain itu memang betternya pake Apple Pencil jadi bawaannya karena lebih kayak kompatibel lebih nyaman aja feelnya waktu gambar atau ngedesain itu lebih dapet kayak gitu jadi ini nih pencil, Apple Pencilnya jadi kalo misalkan bedanya Apple Pencil pencil generasi 1 sama generasi 2 keliatan dari si ini sih permukaannya sih jadi kalo Apple Pencil 2 itu dia ada bagian yang flat jadi dia gak purely kayak kayak smooth gitu sih smooth-smooth apa sih? circle gitu gak kayak pencil gitu tapi dia lebih ada bagian flatnya ini nanti bisa kayak buat di double tap itu untuk ada fungsi tertentu nanti bisa di setting sendiri sih kesukaannya apa oke ini tadi Apple Pencil Apple Pencil terus ada juga ini jadi karena diriku lagi gak ada budget buat beli airpods ya jadi adanya headphone biasa gitu kan jadi tinggal di adaptor aja ini juga belinya pake student price via official website jadi bareng sama ini jadi waktunya yang dateng ini dulu si konektornya dulu baru si Apple-nya kayak gitu jadi kalo yang ini isinya Prancis sih ya biasa kandungan terus ada kabel USB-C samanya untuk headphone jadi universal gitu sih universal headphone yang bisa dipake gitu kita coba terus ada lagi aku juga beli ini paper-paper-like paper-like screen atau paper-like film jadi ini aku sebelumnya udah cek-cek banget ya kalo misalnya review orang-orang kalo pake paper-like film itu yang kayak apa terus ini rekomen sih pake yang mereknya Let's see jadi yang ini lebih pricey dibandingkan brand lain tapi ada sih brand yang bisa dapet kayak di bawah 100 ribu atau gimana cuma ini kayak the price is almost like 3 times of the one that I saw before so ini produk Korea terus kita yuk kita unbox kita coba isinya apa aja jadi isinya biasa harus ada filmnya tuh sendiri terus ada juga ada apa aja sini ada dua tuatnya terus ada ini untuk screen and lens ini ini kayak any type bacterial film gitu sih ini buat yang brush remote nanti buat helping untuk installing si screen ini terus aku juga beli juga order case case ini bebas sih case-nya banyak ya macam-macam ya tapi yang ini aku klik yang belakangnya transparan terus kayak tadi udah aku bilang ini dari Cina sih tapi ini deh pakeknya Viala terus dia itu anti-band gitu sih jadi aku coba anti-band terus ini warnanya hitam karena tadi aku udah bilang aku sukanya warna yang casual jadi either black or white so ya kayak gini sih gitu gitu aja terus kita mau coba nih coba Instagram disini ini jatuh-jatuh jatuh-jatuh aku tuh jatuh-jatuh ada kan ini super safe aja sih jadi kenapa aku pilih yang model kayak gini karena misalkan disini tuh ada kayak protectornya lebih-lebih tebel aja sih silikonnya gitu jadi kalo misalkan in case in case band kejatuh atau kayak gimana tuh tapi jadi lebih safe aja gitu terus buat pensilnya oh iya jadi ini juga ada untuk ngepuk si pensilnya kalo misal susah terus di iPad iPad Air Gen5 ini ah dipecat karena saking rejiknya jadi dia tuh otomatis udah ngecas gitu sih udah kayak gini gitu jadi udah ngecas aja di pens mau kayak gini atau apa udah ini gak sengaja ternyata ke turn on oke apa-apa kita sekalian aja kenapa nih tadi gimana caranya ya oke ini ada bahasa apa aja sih oke tarusin aja dulu biasa lah kayak welcome-welcome gitu katanya terus ya kita coba dulu ini lightingnya agak-agak ya oke 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 untuk bahasa oke bahasa English kalau country regions itu itu emm apa yang ya kayaknya kayaknya kalo wifi coba ternyata oke oke ya udah sekalian kalian aktifit abet aja oke gitu oke so ini oke kalo misalkan buat student kalo misalkan nulis atau misalkan take notes gitu kan atau misalkan present something gitu kan sama advisor atau boss in case aja ya this will be helpful anyway buat aku ini aku expectnya itu untuk drawing aja your drawing kalaupun untuk keperluan reset atau take notes atau meeting short term gitu ya oke lah tapi it's not the main word atau main purpose kenapa aku beli ini gitu jadi sebenernya bisa sih kalo di ipad j9 atau apa jadi ini lebih emm karena sih cheapnya lebih baru dan segala ini coba untuk simpan terus 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 oke oke terus 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 Terima kasih. Dan ini, dan disini bawah yang aku ingin mengenai, jadi... Film transfer, ya. Oke. Adalah, I do sign English before I buy this services. So, I'll just say I pakai ini dengan kampus. aku kecepat mungkin jadi sekalian install aja, try to write a few words here saya coba juga double tap, apakah dia ganti apa enggak oke, it works, sekarang setelah di atas ini, dia tuh matis langsung charge ini di otomatis ini oke, kalian buka aja nanti mau coba ekspor-ekspor lagi jadi kalau untuk gambar itu direkumen pake Procreate atau yang lain mungkin ada yang oke juga oke, beda ah, ya betapa untuk fiturnya, yang bisa dilihat aja di video-video ini kita bisa coba fitur selesai jadi ini kita oke tapi ini baru seperti biasa lah kamera iPhone untuk atau iPad 2 selalu oke, oke untuk untuk kegiatan gitu seperti ini ya 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 ya